untuk mendukung tutorial komputer kalian bisa mengklik subscribe halo, selamat datang di tutorial komputer tutorial kali ini mengenai cara mendownload aplikasi emulator PS2 PCSX2 langsung saja pada mesin pencari kalian ketikkan PCSX Github kalian pergi ke websitenya di sini, pada sebelah kanan kalian pilih pada bagian bawah ini adalah versi terbaru kalian pilih pada bagian aset selanjutnya kalian pilih yang 17MB sekarang kita sedang mendownloadnya selanjutnya di sini kalian ekstrak hanya seperti ini saja kalian jalankan selanjutnya di sini kalian bisa tidak mencintang update otomatis kalian bisa memilih bahasanya kalian bisa memilih temanya terserah terserah kalian kita pilih next selanjutnya di sini kalian harus memasukkan BIOS tanpa memasukkan BIOS kalian tidak akan bisa menjalankan game jadi kalian harus memiliki BIOS di sini ini adalah folder BIOS masih kosong ini adalah isi BIOS kalian tinggal copy paste semuanya selanjutnya selanjutnya kalian pilih refresh list kalian pilih versinya next selanjutnya di sini kalian bisa menambahkan tempat penyimpanan game PS2 misalkan misalkan seperti ini LMP Linux selanjutnya di sini pengaturan untuk joystick atau stick PS2 sekarang saya hanya menggunakan keyboard keyboard kalian bisa memilih automatic mapping dan pilih keyboard selanjutnya kita pilih next sudah selesai sekarang di sini sebelumnya kita sudah mengatur keyboard untuk stick PS2 hanya saja kita lihat kembali di Tools salah setting controller di sini kalian pilih automatic mapping keyboard jika belum kalian pilih ini pengaturan yang sebelumnya sudah semua selanjutnya close dan jalankan game sekarang disini seperti yang kalian lihat gambarnya tidak begitu tajam untuk menajamkan gambar dengan resolusi yang lebih tinggi kalian pilih Escape kalian pilih setting di sini pada bagian grafis yaitu graphic setting kalian pilih pada bagian bawah internal resolution ini adalah resolusi PS2 kalian ganti sesuai kekuatan GPU kalian apakah 720p seperti ini seperti ini atau Full HD seperti ini seperti ini Sekarang jika saya mengaktifkan OSD, disini sekarang saya menggunakan Vulkan. Jika pengaturan yang kalian gunakan adalah dari X11, itu berarti di kartu grafis WPGA atau GPU kalian tidak mendukung Vulkan, karena pengaturan awalnya adalah Vulkan. Ini adalah pengaturan otomatis. Tentu saja kalian juga bisa menggunakan DirectX 12. Hanya saja DirectX 12 hanya bisa digunakan pada OS Windows 10 dan 11. Dengan kata lain, Windows 7 dan 8 hanya bisa mendukung DirectX 11 dan Vulkan jika kartu grafis kalian mendukungnya. Sekarang kita sudah menggunakan DirectX 12. Untuk mengetahui apakah kartu grafis kalian mendukung Vulkan atau DirectX 12, kalian bisa menggunakan GPU-Z disini. Jika dicentang, berarti kartu grafis kalian mendukung Vulkan. Jika disini pada bagian DirectX support, berarti kartu grafis kalian mendukung DirectX 12. Jika 11 hanya terdapat nilai 11, bukan 12, biarpun Windows yang kalian gunakan Windows 10 ataupun 11. Begitu pula dengan Vulkan. Sekarang, yang sebelumnya saya menggunakan SaveState, itu adalah cara seperti game komputer sekarang di mana kalian menyimpan game tanpa pergi ke tempat penyimpanan game. Jadi kalian bisa menyimpan game dimanapun. Kalian tinggal pilih Escape, pilih SaveState. Kalian pilih slotnya. Kalian keluar dari game. Disini, tanpa perlu kalian memulai dari awal, kalian bisa langsung memilih. Sekarang kita gunakan System LoadState. Kalian akan kembali ke bagian di mana kalian menyimpan game. Lebih simple, tetapi lebih baik kalian juga menggunakan penyimpanan memory card. Sekarang disini kita simpan game nya. Ini adalah memory card yang belum di format. Hanya saja kita tidak akan menggunakan memory card yang ini. Kenapa? Sekarang, kembali kita pilih Escape. Tentunya kalian juga bisa menggunakan setting Memory Card. Tidak ada masalah. Semuanya sama. Di sini, tipenya adalah memory card PS2 dengan ukuran 8 MB. Tentunya kalian sendiri mengetahui berapa banyak game yang bisa disimpan di memory card 8 MB. Sekarang disini, seperti sebelumnya, penyimpanan tersebut belum di format. Kita kembali, kita format. Belum di format. Pilih Yes untuk melakukan format. Ini adalah pengaturan jika kalian menggunakan Escape. Jadi lebih baik kita pilih yang disini. Seperti yang kalian lihat sudah di format. Sekarang disini, memory card 8 MB. Kita ganti menjadi, kita buat yang baru. Disini, kalian bisa memilih 8 MB, 16 MB, sampai 64 MB. Sangat besar. Tetapi, kita akan menggunakan yang folder. Dengan kata lain, kalian bebas menyimpan game apapun. Berbentuk folder. Hanya saja, kalian tidak akan bisa melihat atau meng-copy game kalian. Kita masuk ke BIOS. Game kalian tidak akan bisa dilihat. Di BIOS. Karena memang bukan formatnya. Kita format. Slot kedua. Kembali kita lihat ke setting. Memory card. Sebelumnya hanya ada slot kedua. Kita buat slot baru dengan folder. Berikan nama. OK. Tipenya folder. Kita masukkan. Harus melakukan drag and drop seperti ini. Bisa di format. Kembali kita jalankan game. Kita simpan datanya. Di slot 1. 1. Dan di slot 2. Kembali kita masuk ke BIOS. Tidak ada data. Dan di sini. di sini. Terdapat kilobet. Dan di sini. Sedangkan di sini. Terdapat data. Jadi. Itulah kelebihan dan kekurangan menggunakan folder. Kita copy. Kembali kita jalankan game. Kita lihat datanya. Sekarang kita sudah memiliki 2 data game. Jadi. Kalian tidak bisa melihat data game. Tetapi. Kalian bisa melakukan copy game. Hanya saja. Jangan lupa. Di mana. Slot. Kalian menyimpan game. Itu adalah cara. Menggunakan memory card. Di PC SX2. Tidak ada pengaturan yang lain. Karena. Tanpa pengaturan apapun. Kalian sudah bisa memainkan game. Kita sedai. Terima kasih.